Pernama kita bahas soal misteri sarung tangan dan senjata HS9 Yosua. Apakah Icat membenarkan kesaksian Romer soal Sambo datang ke Durantiga itu sudah mengenakan sarung tangan hitam dan membawa senjata Yosua? Ya, kalau kita mau sampaikan bahwa posisi dari Richard Elyser ketika teman-teman memperhatikan rekonstruksi ya, bahwa di rumah seguling itu klien saya sempat dipanggil ke atas, kemudian mendapatkan perintah, kemudian ditanyakan senjata HS itu ada di mana? Oleh Freddy Sambo menanyakan kepada klien saya, kemudian klien saya menyampaikan bahwa senjata HS itu ada di dashboard mobil. Kemudian klien saya turun ke bawah, kemudian diperintah untuk ambil senjata tersebut, kemudian klien saya turun ke bawah, mengambil senjata HS, dan juga membawa kotak makanan ya, karena memang belum makan dari magelang. Nah, kotak makanan itu ditaruh di garasi, kemudian senjata itu dibawa ke atas, lantai 3, kemudian diserahkan kepada Freddy Sambo. Nah, yang disampaikan oleh Romer terkait dengan senjata, karena di rumah durian 3 klien saya melihat bahwa Freddy Sambo memakai sarung tangan, dan memakai senjata HS ketika menembakkan ke dinding. Nah, itu yang disampaikan oleh klien saya. Sama ya, keterangan Romer dengan apa yang disampaikan Icat kepada Anda. Lalu senjata Yosua digunakan Sambo untuk menembak apa, Bang Rodi? Senjatanya Almaru Yosua itu buat ditembakkan ke tembok. Untuk ditembakkan ke tembok.